Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permisah Al-Husnaini TV Saatnya kami melaporkan kepada Anda Mengenai pengembangan terbaru Diayasan Al-Husnaini Bersama saya Muhammad Zakinukofi Di acara serial Al-Husnaini Inilah informasi pertama Lokasi pembangunan SMP Islam Al-Husnaini Yang berada di desa Masangan Wetan Sukodono Dengan diujungi oleh Dinas Pendidikan Dan Kepudayaan Pemerintah Sidoarjo Pembangunan SMP Islam ini Telah dimulai sejak Pertengahan bulan Oktober Dan direncanakan selesai Sebelum tahun ajaran baru 2022-2023 Agar ketika siswa ajaran baru masuk Pembangunan telah selesai Dan siap digunakan Untuk proses belajar-mengajar Dalam kunjungan tersebut Bapak Haris Ahmadi Memberi himbawan agar Kualitas pembangunan sekolah tersebut Memenuhi standar Baiklah bermisah Al-Husnaini TV Pada hari ini Saya akan mewancarai beberapa pihak Terkait dengan pembangunan SMP Islam Al-Husnaini Yang pertama Saya akan mewancarai Bapak Ahmadi Selaku perwakilan dari Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Bapak Saya boleh minta Waktu Anda sebentar Monggo-monggo Menurut Bapak Apakah letak SMP Islam Al-Husnaini Sudah strategis Dan dapat dijangkau oleh Kalangan siswa sekolah dasar Terima kasih Sebetulnya lokasi ini Betul-betul strategis Yang pertama Sangat jauh dari sekolah negeri Sekolah pemerintah Jadi sangat cocok sekali Untuk mengakomodir Warga sekitar Sekolah ini Khususnya di Kecamatan Sukodono Yang memang jauh dari sekolah SMP Negeri 1 Sukodono Dan SMP Negeri 2 Sukodono Jadi sangat strategis Baik Pak Mungkin ada sedikit saran Yang ingin Bapak sampaikan Terkait pembangunan SMP Islam Al-Khusna ini Terima kasih Saran saya Yang pertama ya Segera Segera Insya Allah tadi kami sudah Dapat info dari Bapak Ketua Yayasan Kalau ini dalam waktu 2 bulan sudah selesai Sehingga Tahun ajaran baru nanti Sudah bisa Mengakomodir murid-murid Sekitar Sukodono Khususnya di sekitar Kelopo 10 Atau Sukodono bagian tengah Insya Allah nanti Dan Alhamdulillah juga Kalau menurut info Sekolah ini jauh lebih bagus Daripada Sekolah Negeri bangunannya Seperti Sekolah-sekolah di luar negeri Jadi Bagus sekali Dan mudah-mudahan Juga disini ada Unsur plusnya nanti Ya Ya itu salah satu diantannya mungkin Dengan adanya sekolah Boarding school Jadi ada anak pondok Nanti sekolahnya disini Jadi sudah gak usah jauh-jauh nanti Di SMP Ya gitu Oke Kira-kira Apa harapan Bapak Terkait pembangunan SMP Islam Al-Qusna ini Terima kasih Harapan saya Ya tadi Bisa Betul-betul bisa menampung Untuk warga Sekitar Sukodono Di bagian tengah ini Kalau saya mengatakan Di bagian tengah Karena ujung-ujungnya Ada SMP 1 Di perbatasan Sukodono Situarjo Dan yang satunya Di perbatasan Sukodono Taman Jadi yang tengah ini Memang betul-betul Kekurangan sekolah Harapan saya Ada unsur plus Nanti yang dikembangkan Misalnya Masalah Apal Quran Dan sebagainya Itu harapan kami Betul-betul Bisa terlaksana Di sekolahan SMP Al-Qusna ini Wah Semoga harapan Bapak Dan kita semua Dapat tercapai Baiklah Terima kasih Atas waktunya Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Permisah Al-Qusna ini TV Selanjutnya Kita akan Mewancarai Ustadz Gatot Selaku Ketua Pelaksanakan Pembangunan SMP Islam Al-Qusna ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Apakah saya Dapat Minta waktu Anda sebentar Oh ya Tentu Tentu Kendra Bagaimana Langkah-langkah Awal Pengembangan SMP Islam Al-Qusna ini Alhamdulillah SMP Islam Al-Qusna ini Kita sudah Mulai Susun Itu Mulai dari Apa namanya Pembangunan Lewas tanah Yang akan Kita pakai Itu ada 2000 Lebih Ya Meter Itu Insya Allah Kita siapkan Untuk Bangunan SMP Islam Al-Qusna ini Kemudian Setelah itu Kita juga Sudah Menyusun Kurikulum Atau Konsep Pendidikan Yang akan Diterapkan Di SMP Islam Al-Qusna ini Dengan Membentuk Tim Pembantu Pelaksana Dari SMP Islam Al-Qusna ini Ada 7 orang Ada Ustadz Gatot Ada Ustadz Eko Ada Ustadz Mirza Dan lain-lain Itu Menjadi Tim Pelaksana SMP Islam Al-Qusna ini Dalam Hal Kurikulum Ataupun Konsep Pendidikan Di SMP Islam Al-Qusna ini Itu Sehingga Insya Allah Saat ini Kita sudah Ada Pak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Sudarjo Juga hadir Nah ini nanti Bisa membantu Kita Di dalam Melancarkan Bagaimana Pendidikan SMP Islam Al-Qusna ini Lancar Dan Segera Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Ustadz Kira itu Ya Mungkin Ada Sedikit Saran Terkait Pembangunan SMP Islam Al-Qusna ini Ya Kalau Saran Untuk Pembangunan SMP Islam Al-Qusna ini Yang pertama Ya memang Harus ngebut Jadi Kita Target Insya Allah Di Tahun Ini Kita Sudah Bisa Memiliki Apa Namanya Dua Kelas Ya Dua Kelas Itu Paling Tidak Siswa Insya Allah Kita Kepingin Ada Seperti itu Tapi Kalau Bisa Sampai Empat Kelas Siswa Nah Itu Akan Lebih Baik Lagi Oleh Sebab Itu Untuk Pembangunan Kami Kepingin Lebih Bagus Lagi Kalau Untuk Syarat Syaratnya Tadi Sudah Dikoreksi Sama Bapak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Sidoarjo Sudah Sangat Memenuhi Syarat Sudah Sangat Memenuhi Syarat Tinggal Bagaimana Ini Semua Segera Direalisasi Oleh Bapak Itu Kontraktor Pak Fatur Dan Segera Jadi Segera Bisa Terlihat Nanti Kita Bisa Promokan Kepada Masyarakat Luas Itu Ya Kira-kira Apa Harapan Ustadz Terkait Pembangunan SMP Islam Harapannya Adalah Bermanfaat Ya Jadi Berbicara Pendidikan Itu Adalah Berbicara Manfaat Jadi Kami Sebagai Insan-insan Ataupun Pendidik Pendidik Di Yayasan Afusna Ini Yang kami Inginkan Adalah Menjadi Manusia Yang Anfa Linas Jadi Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lebih Banyak Lagi Bagi Masyarakat Luas Inilah Yang Ustadz Dan Juga Seluruh Pendidik Di Al-Husna Ini Harapannya Adalah Itu Dengan SMP Islam Al-Husna Ini Ini Berarti Yayasan Ini Telah Memiliki Mulai Dari Daycare Unit-unit Pendidikan Kemudian Playgroup Sudah Punya TK Sudah Punya SD Sudah Punya Dan Yang Sekarang Adalah SMP Ini Adalah Tahap Masih Merupakan Tahap Dan Insya Allah Mungkin Nanti Sampai Sekolah Menengah Atas Itu cita-citanya Harapannya Ya lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Luas Ya Wah Semoga Harapan Ustadz Dan Kita Semua Bisa Tercapai Terima Kasih Ustadz Atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selain Diyadiri Ketua Pelaksana Pembangunan Disini Juga Diyadiri Oleh Bapak Wawan Selaku Perwakilan Dari Yayasan Al-Qusna Ini Ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Mohon Maaf Apakah Saya Boleh Meminta Waktu Anda Sebentar Boleh Boleh Bagaimana Langkah-langkah Awal Untuk Pengembangan SMP Islam Al-Qusna Ini Ya Pertama Mohon Doanya Kepada Semuanya Para Pemirsa Yang Melihat Ataupun Mendengarkan Semoga Pembangunan Ini Lancar Butuh Waktu Yang Tidak Singkat Untuk Menyiapkan Pembangunan Ini Baik Dari Sisi Konstruksinya Baik Dari Sisi Desainnya Baik Dari Sisi Perencanaannya Maupun Dari Sisi Segala Macem Hal Yang Dibutuhkan Di Berapa Rasionya Toilet Dengan Jumlah Siswa Yang Ada Berapa Ruangan Luasnya Dan Berapa Ruang Terbukanya Itu Cukup Menyita Waktu Pihak Yayasan Juga Untuk Menyimpulkan Dan Mengaplikasikan Dalam Sebuah Bentuk Yang Atau Sebuah Konsep Yang Sempurna Itu Baik Kira-kira Apa Harapan Bapak Terkait Pembangunan SMP Islam Al-Qusna Harapannya Yang Jelas Kalau Cita-cita Utama Dari Yayasan Al-Qusna Ini Baik Dari Pondok Pesantren Baik Dari SDI Ataupun Dari Yang Rencananya SMP Ini Harapannya Tetap Bawa Bisa Bermanfaat Buat Semua Pihak Dan Khususnya Pada SMP Ini Kami Pingin Sekali Bahwa SMP Ini Menjadi SMP Yang Qualified Yang Bisa Menciptakan Atau Bisa Memberikan Kelulusan Atau Menciptakan Siswa Yang Bisa Betul-betul Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Nasionalismenya Secara Agamismenya Dan Secara Moralnya Sehingga Bisa Betul-betul Memberikan Kontribusi Yang Bagus Kepada Agama Bangsa Dan Negara Itu Cita-cita Umumnya Sehingga Ya Pasti Kalau SMP Al-Qusna Ini Pasti Akan Menggabungkan Antara Teknologi Nasionalisme Dan Keagamaan Itu Pasti akan Digabungkan Menjadi Satu Karena Memang Itu Yang Pingin Kita Ciptakan Di Siswa-siswinya Dan Harapannya Kayak Kak Kendra Gini Bisa Jadi Orang Yang Pintar Dan Bermanfaat Pada Saatnya Siapa Tahu Kak Kendra Yang Mewancarai Saya Ini Bisa Jadi Presiden Nanti Siapa Tahu Kan Gak Tahu Insyaallah Gitu Kan Ya Wah Semoga Harapan Bapak Dan Kita Dapat Tercapai Terima Kasih Atas Waktunya Bapak Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Al-Khusnaini TV Itulah Tadi Wawancara Kami Dengan Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pembangunan SMP Islam Al-Khusnaini Saya Kak Kendra Melaporkan Langsung Dari Lokasi Pembangunan SMP Islam Al-Khusnaini Selanjutnya Informasi Kedua Kita Beralih Ke SD Islam Al-Khusnaini Tepatnya Pada Hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 SD Islam Al-Khusnaini Mengadakan Acara English Festival Sejalan Dengan Peringatan Hari Pahlawan Yang Bertepatan Pada Tanggal 10 November Maka Acara English Festival Mengangkat Tema Fostering Creativity And Courage Through The Spirit Of Heroism Atau Membina Kreativitas Dan Keberanian Melalui Semangat Kepahlawanan Hari Ini Di SD Al-Khusnaini Sedang Lagi Ada Sedang Ada Event English Festival English Festival Ini Adalah Event Pertama Yang Diadakan Dan Untuk Memperingati Hari Pahlawan Temanya Adalah Posturing Creativity And Courage Through The Spirit Of Heroism Membina Kreativitas Dan Keberanian Melalui Semangat Kepahlawanan Alhamdulillah Pesertanya Tidak hanya Dari SDI Al-Husnaini Tetapi Juga Ada Dari Sekolah Sekitar Wilayah Sukodono Untuk Lomba Apa Saja Yang Ada Lomba Ada Dua Macam Jenis Ada Lomba Secara Online Ada Lomba Secara Offline Untuk Lomba Online Ada Lomba Vlog Untuk Offline Dilaksanakan Di sekolah Pada hari Ini Yaitu Lomba Speech Ada Lomba Storytelling Ada Lomba Spelling Bee Dan Ada Lomba Mewarnai Yang Kemarin Kita Laksanakan Pada hari Kamis Untuk Pengambilan Juara Bagaimana Konsepnya Untuk Seluruh Lomba Kita Ambil Tiga Terbaik Juara Satu Dua Tiga Khusus Untuk Mewarnai Kita Ambil The Best Setiap Kelas Halo Adik Namanya Siapa Abidah Dari Sekolah Mana SD Islam Arafah Kelas Berapa Satu B Tadi Kesini Ikutan Lomba Apa Ikut Lomba Spelling Bee Sama Siapa Aja Kesini Berapa Temennya Tiga Halo Ini Tadi Dari Kelas Berapa Aja 4B 2B Ada Yang Ikutan Lomba Enggak Ada Enggak Ikut Tadi Ikutan Lomba Apa Storytelling Gimana Perasaannya Grogi Tapi Senang Yakin Enggak Kalau Mau Masuk Final Nanti Yakin Menang Enggak Insya Allah Oke Teman-teman Dari Kelas Berapa Aja 5A Kelas 5A Kelas 5A Kesini Tadi Ikutan Lomba Apa Storytelling Speech Storytelling Tadi Gimana Ada Yang Masuk Ke Bapak Final Enggak Belum Tahu Belum Tahu Masih Nunggu Ya Berita terakhir Sekaligusnya di berita penutup hari ini Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagi yang kebijakan medera belajar Dengan utujuan utama menoromutu pembelajaran dan hasil belajar para murid Untuk itu, Kemendikbud merancang asesmen menasional melalui AKM, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar, AKM atau ANBK, pada jenjang sekolah dasar dilakukan serentak pada tanggal 20 November 2021 dengan memilih jenjang kelas 5 Hal ini, bertujuan agar di tahun depan yaitu pada tahun ajar 2022-2023, siswa yang sekarang telah mengikuti simulasi ujian ANBK tidak kesulitan dan telah terbiasa menggunakan komputer Selain itu, dari pihak sekolah, juga lebih siap menghadapi ANBK di tahun mendatang Apa pendapat Anda dengan diadakannya ANBK? Alhamdulillah, dengan adanya ANBK, sekaligus bagai tolak ukur dari mana atau kemana akan sekolah ini dirujuk Utamanya diambil dari kelas 5, yang semoga ke depan di kelas 6-nya ada perbaikan, mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut Persiapan apa saja yang telah dilakukan SDI Al-Husna ini sebelum menjalani ANBK? Ini pertama di sekolah, jadi utamanya memang perangkat yang kita siapkan dulu Mengenai pembelajaran, insya Allah ini yang akan jadi awal Termasuk perbaikan dari sistri infrastrukturnya Ataupun dari pembelajaran dan juga guru-gurunya, anak-anaknya yang nanti akan ikut pada survei lingkungan belajar Selama pelaksanaannya, apakah ada kendala dalam pelaksanaan ANBK ini? Satu, memang karena ini baru ya, jadi memang perangkat yang belum pernah sama sekali digunakan Istilahnya kita pakai semi online, termasuk kendala dikoneksi Kita sempat alami tadi, satu dua kali IP-nya terputus Tapi insya Allah, yang hal-hal yang seperti itu sudah bisa dikondisikan Semoga ke depan menjadi lebih terbiasa lagi Dan utamanya tidak lagi terpisah menjadi sesi-sesi, menjadi langsung serentak Bagaimana perasaannya sebelum mengikuti ANBK? Senang tapi agak deg-degan dikit gitu Senang tapi agak gerogi dikit Persiapannya apa aja sebelum mengikuti ANBK? Belajar sampai malam, habis itu berdoa Mengerjakan soal sama minta doa dari orang tua Anissa, bagaimana perasaannya setelah mengikuti ANBK? Senang dan lega Ada kendala nggak dalam pengerjaan ANBK tadi? Tidak Persiapannya apa saja yang dilalui? Mengerjakan soal yang dikasihkan buku ANBK Oke, jadi pendapat saya tentang adanya AKM ini dapat melatih literasi ANANDA dalam bacaan ataupun numerasi Apa kesan Anda tentang SDI Al-Husna ini? SDI Al-Husna ini sangat luar biasa untuk support ANANDA dalam mengerjakan ujian AKM Baik itu dari fasilitas ataupun dari jaringan juga seperti itu Terima kasih atas waktunya Berita tentang pelaksanaan ANBK di SDI Al-Husna ini menjadi penutup serial kali ini Sampai bertemu lagi di serial berikutnya Saya Muhammad Zakinul Kofi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya